Perhatikan, Presiden Wanita cacat yang bernilai triliunan dolar kehilangan kendali atas kursi rodanya saat menyeberang jalan. Saat itu, sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Gadis Bisu itu melihat pemandangan yang mengebarkan ini, tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Ia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk menghentikan kursi roda yang lepas kendali. Dan gadis itu tidak akan pernah menyangka bahwa Presiden Wanita yang dia selamatkan dengan putus asa adalah ibunya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ternyata, 18 tahun yang lalu, ayah yang kecanduan judi berpikir bahwa putrinya yang Bisu pasti akan menjadi beban di masa depan. Dia berkolusi dengan pedagang manusia untuk menjual putrinya demi membayar hutang. Melihat putrinya dibawa pergi, wanita itu mengejarnya tanpa mempedulikan segalanya. Kasih ibu yang agung membuatnya tidak ragu untuk melukai telapak tangannya sendiri untuk mengancam para pedagang manusia. Lepaskan atau tidak? Tidak melepaskan. Aku mati di sini hari ini. Kalian berdua adalah pembunuh. Pedagang manusia itu ketakutan dan segera meninggalkan gadis itu dan melarikan diri. Kemudian, wanita itu memberikan liontin diok pusaka kepada putrinya dan menginstruksikannya untuk selalu memakainya. Dengan begitu, tidak peduli bagaimana kamu berubah di masa depan. Ibu akan mengenalimu. Saat ini, putrinya mengatakan bahwa dia lapar. Tetapi ketika wanita itu kembali setelah membeli makanan, dia secara tidak sengaja tertabrak truk dan kakinya patah. Putrinya ketakutan melihat pemandangan di depannya. Melihat ibunya terbaring sekarat di tanah. Dia tetap bergegas ke sisinya. Tetapi pada saat itu, suami yang kecanduan judi memanfaatkan kesempatan untuk membawa putrinya pergi. Wanita itu mencoba yang terbaik untuk berdiri. Tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menyaksikan putrinya menghilang dari pandangannya dengan putus asa. 18 tahun kemudian, wanita itu telah menjadi presiden perusahaan senilai triliunan dolar. Tetapi dia tidak pernah menyerah untuk mencari putrinya. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa separuh liontin diok lainnya sebagai tanda pengenal. Sementara itu, meskipun gadis itu telah melarikan diri dari cengkeraman para pedagang manusia, tetapi setiap hari hanya bisa mengandalkan membagikan selebaran untuk mencari nafkah. Tanpa diduga, dalam perjalanan pulang kerja, dia kebetulan menyaksikan pemandangan presiden wanita kehilangan kendali atas kursi rodanya. Akankah mereka saling mengenali setelah 18 tahun berpisah? Lutupmu terluka Ibu Ibu Apakah kamu baik-baik saja? Dia mungkin bukan ibuku. Aku baik-baik saja, gadis kecil ini menyelamatkanku. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Syukurlah Anda baik-baik saja, aku pergi dulu. Dia tidak bisa bicara. Apakah kamu melihatnya? Mungkinkah itu, Tong Tong? Ibu Selama bertahun-tahun, kita telah bertemu banyak gadis bisu. Tapi, tidak. Aku rasa dia adalah Kebetulan, kita akan pergi memeriksa hotel. Bagaimana kalau kita mampir dan melihatnya? Baiklah. Kamu mandi dulu setelah sampai. Aku akan segera menyusul. Terima kasih telah menonton! Ini aku, Ziyang. Apakah ini Ziyang? Meskipun aku telah menikah dengan Zizi dan Yu Wang, tapi sekarang masih terlalu dini untuk memutuskan. Kamu-kamu siapa? Apa yang kalian lakukan? Zizi, kamu harus menjelaskannya dengan jelas padaku. Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu percaya padaku. Kamu sudah tidur dengan pria lain. Bagaimana aku bisa mempercayainmu? Ah, aku tidak tahu bagaimana dia masuk. Aku kira dia adalah kamu. Aku sangat kecewa padamu. Lampunya rusak. Jadi kamu memberiku topi hijau. Tidak ada. Dia bilang dia bilang dia Ziyu. Maksudmu? Dia menipumu dengan kata-kata manis. Kamu sudah mengakuinya. Aku tidak ada apa-apa dengan dia. Punya pacar setampan itu tapi tidak tahu bagaimana menghargainya. Betul. Gradis ini terlihat tidak sopan. Berpakaian seperti ini. Masih muda tapi tidak tahu malu. Betul. Benar-benar tidak bermoral. Betul. Bukan seperti itu. Kamu periksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi. Direktur Liu, kenapa hari ini ada waktu untuk menelponku? Piaw, Piaw, kenapa kamu datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kamu selingkuh di belakangku? Ah. Ah. Rubah kecil. Siapa yang memberimu keberanian untuk merebut pria dariku? Aku bukan selingkuhan. Aku pacar Ziyan. Sudahlah. Aku tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Tapi saya beritahu kamu. Aku paling benci dengan penampilanmu yang sepolos dan menyedihkan. Pantas saja kamu pandai merayu pria. Ya. Jangankan pria. Aku seorang wanita. Melihatnya saja aku merasa sakit hati. Karena kamu sangat suka merayu orang. Hari ini aku akan membiarkanmu merayu sepuasnya. Ayo. Tarik dia untukku. Semua pria yang hadir, dengarkan. Hari ini, siapapun yang menciumnya sekali. Aku akan memberinya 10 ribu yuan. Hari ini, selama kalian berani menciumnya, aku mampu membayar. Cium berapa kali. Kasih berapa puluh ribu. Siapa yang mau. Ayo. Aku. Ada lagi. Ada lagi. Aku-aku. Ayo, ayo, ayo. Cantik. Ayo, semua, ayo. Semakin banyak cium, semakin banyak rampasan. Ayo. Ayo, semua. Semakin banyak cium, semakin banyak dapat. Jangan lihat. Ayo, semua. Semangat. Ayo, semua. Semakin banyak cium. Hentikan semuanya. Aduh. Bajingan berani-beraninya kamu menabrakku. Kamu tahu siapa aku. Pemegang saham Hotel Yunhu. Tahu masih berani bertindak liar di wilayahku. Hotel Yunhu adalah properti keluarga Kin. Kapan jadi wilayahmu? Memegang hanya 5% saham dan berani berteriak di sini. Bagaimana kamu tahu sejelas itu? Karena aku Kin Man. Kamu bilang kamu Kin Man. Jangan kira aku belum pernah bertemu CEO Kin. Dia. Bukan siapapun bisa berpura-pura menjadi dia. Kamu. Kamu-kamu apa? Seumur hidupku. Paling benci siapapun yang duduk saat bicara denganku. Kalau berani. Berdirilah. Bisa berdiri. Bangun. Maaf. Pasti akan menghubungimu. Bukan urusanmu. Mereka terlalu berlebihan. Kalau kamu bisa. Wow 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 wow. Kalian berdua masih bisa mengobrol ya. Kalau begitu hari ini aku akan mewujudkan keinginan kalian. Ayo ayo. Hari ini selama kalian melucuti pakaian mereka untukku. Aku akan memberi kalian masing-masing 1 juta jual. Kamu berani. Kamu akan menyesal. Yang akan menyesal adalah kamu. Salahkan saja. Kamu sendiri bahkan tidak bisa berdiri. Masih ingin berpingkah seperti pahlawan. Gerakan lebih cepat. Lepaskan. Buka-buka. Ngapain kamu berdiri di situ? Cepat. Aku menyuruhmu bertindak. Bukan. Tuan Mulda Kin. Oh. Aduh Tuan Mulda Kin. Benar-benar malu. Oh. Aku tidak tahu Anda kenal dia. Iliwa. Meskipun kamu putra keluarga Kin. Kamu tidak boleh menghinaku seperti ini. Menurut Anda. Bagaimana seharusnya mereka dihukum. Bu. Bu. Dia ibumu. Dia. Aku sudah hilang. Namaku Kin Man. Iliwa. Aku salah. Saat itu aku kehilangan akal sehat. Dia yang memaksaku. Maafkan aku. Ya. Terima kasih Zian. Saat kau menghabiskan uangku. Kau tidak bicara seperti ini. Sihi. Kamu tahu. Seumur hidupku. Orang yang paling ku cintai adalah kamu. Bersama dengannya hanya karena uang. Sihi. Kamu sebaiknya lihat ini dulu. Kamera di kamar itu dipasang olehnya. Ria itu juga dia yang cari. Tujuannya adalah untuk putus denganmu. Sihi. Sihi. Dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Ah. Suara angin. Demi anak di perutmu. Maafkan aku. Ya. Anak. Haha. Kau yakin anak itu anakmu. Hahaha. Sihi Zian. Sihi Zian. Aku tidak pernah menyangka kau pengecut seperti ini. Wanita tak tahu malu. Pria tak tahu malu yang busuk. Aku akan melawanmu. Umumkan. Mulai sekarang. Keluarga Liu dikeluarkan dari Dewan Direksi. Diblokir dari Industri. Ya. Jangan. CEO Kin. Aku salah. Kau. Beri aku kesempatan lagi. Beri keluarga Liu kesempatan lagi. Oke. Anggap aku memohon padamu. CEO Kin. Dibik dia dengan baik. Lalu kirim ke kantor polisi. Aku mohon padamu. Oke. CEO Kin. Jangan CEO Kin. Lepaskan aku. Nguan Au Jia. Terima kasih. Ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa hubungi aku kapan saja. Lanjian. Sampai jumpa. Jari yang salah tong-tong. Lagi. Sampai jumpa. Tunggu. Dia benar-benar mungkin tong-tong. Kita cari dia. Cepat. Haha. Oke. Jadi sudah diputuskan ya. Ayo. Ayo. Aya. Sihi. Sihi. Aduh. Sihi kenapa baru pulang ibu khawatir sekali. Selamat ulang tahun Sihi. Ini hadiah untukmu. Terima kasih. Kak. Cari di tong liu. Iya. Tahu. Cepat coba. Pas atau tidak. Kakak. Mereka sedang menentukan kode warna. Benar. Mereka adalah orang-orang yang diundang Aya secara khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Benarkan. Aya. Baiklah. Baiklah. Sebentar lagi kembali. Wah. Cantik sekali. Sihi. Hari ini ulang tahunmu. Aya mana sudah lama tidak duduk makan bersama kalian. Ayo. Ayo. Kita berdua minum yuk. Aya. Terima kasih telah menemukan orang itu. Kedepannya kita pasti akan hidup semakin baik. Lihat Xiaojie. Betapa perhatiannya dia. Haha. Oh. Sihi. Menurutmu Xiaojie bagaimana? Dia sangat antusias. Orang baik. Apa maksudnya? Dia bilang dia orang yang sangat baik dan baik hati. Oh. Bagus. 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 Sihi. Bagaimana kalau kau menikah dengan Xiaojie? Memutuskan pintu informasi publik. Aku tidak mau menikah. Kau bisu. Bukan tuli. Menyuruhmu menikah dengan Xiaojie. Kau tidak mengerti. Kakak. Aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kucintai. Aduh. Suruh menikah ya menikah saja. Ini keputusan ayah. Aku tidak bisa memutuskan. Takut-takut aku tidak kenal dia. Aku tidak mau menikah. Dia. Pak Jiang. Apa maksudnya dia memberi isyarat seperti itu? Sebenarnya dia setuju atau tidak? Aku tidak bisa menikahi putramu. Maaf. Apa maksudmu? Pak Jiang. Masa dia bisu? Masih meremehkan Xiaojie kita? Haha. Bukan begitu maksudnya. Dia hanya gadis kecil yang malu. Lebih baik begitu. Kalau tidak. Cepat kembalikan uangnya padaku. Takut-takut. Kamu masih menerima uangnya. Cepat kembalikan uangnya pada mereka. Kamu tahu apa? Aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Masalah sekecil ini pun tidak bisa kamu putuskan. Hari ini kamu harus menikah. Baiklah. 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 Aku bilang aku tidak mau menikah. Menikah dengan Xiaojie. Menikah-menikah. Kamu serigala bermata putih. Aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Kalau dulu aku tidak membesarkanmu. Kamu pasti sudah mati. Kamu harus menikah. Selama kamu bisa menyelesaikan masalah pernikahan ini. Aku akan memberimu 500 ribu lagi. Istriku. Istriku. Baiklah. 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 Istriku. Istriku. Patuhi aku. Jika kamu menikah dengannya. Keluarga kita akan bahagia. Cepat. Aduh. Hei. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukul ayahmu. Aduh. Putraku. Kamu tidak apa-apa. Xiaojie. Xiaojie. Kamu tidak apa-apa. Nak. Kamu melakukan apa? Aku bilang padamu. Keluarga Jiang itu. Jika dia melukai Xiaojieku. Kamu tidak hanya harus mengembalikan mas Tawin. Tetapi juga harus membayar biaya pengobatan kepadaku. Sihi. Jangan membuat masalah lagi. Keluarga mereka cukup kaya. Jika kamu menikah dengannya. Kamu tidak perlu bekerja banyak lagi. Ah. Aku ingin mengurus diriku sendiri. Cukup. Masalah ini sudah diputuskan. Kamu melawan pun percuma. Jadi. Kamu lakukan saja. Mengerti. Ya. Kalau tidak. Menurutmu kenapa aku membelikanmu gaun? Bukankah aku hanya ingin kamu menikah dengan cantik? Kenapa? Aku tidak mau menikah. Aduh. Sing Yao. Kenapa kamu menyuruhku menikahi orang bodoh itu? Kamu tidak tahu kalau beberapa istrinya disiksa sampai mati olehnya. Mereka tertarik padamu. Jika kamu tidak menikah. Mereka tidak akan melepaskanku. Ayah. Ayah. Jangan lupa. Ayah masih punya anak perempuan lagi. Sihi. Ini adalah takdir kita. Kamu tidak bisa menghindarinya. Sihi. 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 Bukankah ini sama dengan Liontin Jiyok Jiyang Sihi? Mungkinkah dia putriku? Tongtong. Tenang saja. Kita akan segera tahu. Tongtong. Mungkinkah dia adalah ibu yang selalu dicari Jiyang Sihi? Hei, puteraku. Puteraku. Kamu baik-baik saja. Nak. Kamu masih ingin lari. Seumur hidupmu. Kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Jiyang. Lihat apa yang kamu lakukan pada puteraku. Kamu berani memukul ayahmu. Letakkan kursinya. Ah. Ibu, tolong aku. Kamu siapa? Ikut campur. Kamu tahu siapa aku. Ah. Aku peduli siapa kamu. Berani menyentuh orangku di Jiyang Cheng. Dia. Kamu siapa? Putriku. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan padanya. Aduh. Aduh. Nak. Ah. Kemari. Dasar jalan kecil. Kamu mau ke mana? Jangan takut. Aku di sini. Urusan keluarga kami. Apa hakmu untuk ikut campur? Di Jiyang Cheng ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Kinmen. Bagaimana mungkin Kinmen berhubungan dengan keluarga Jiyang? Gadis sialan ini. Kapan dia menemukan Sugar Daddy di luar? Chee Yeo Kin. Keluarga tidak mengenal keluarga. Ini putriku. Kita keluarga. Kamu pantas menjadi keluarga ku. Tidak berani. Tidak berani. Aku tahu kamu menyukai anak ini. Dia tidak patuh. Aku baru saja menariknya keluar untuk mengobrol. Kamu pikir aku buta. M.M. Si Yi. Jelaskan pada Chee Yeo Kin. Nyonya. Ayahku ingin memaksaku menikahi seseorang yang memiliki masalah mental. Aku tidak mau. Dasar gadis sialan. Apa yang kamu isyaratkan? Nah, apakah kamu mau ikut denganku? Nyonya, bolehkah? Tentu saja. Selama kamu mau. Aku mau. Mulai sekarang, dia adalah bagian dari keluarga Kin. Aduh, Chee Yeo Kin. Aku tahu Anda sangat berkuasa dan tidak pernah menghadapi kesulitan apapun. Tapi kami orang biasa. Tidak seperti Anda. Kami terpaksa melakukan hal ini. Terpaksa bagaimana? Ingin mendorong putrimu sendiri ke orang bodoh. Anda ingin menghancurkan seluruh hidupnya. Aku punya banyak hutang di luar. Kreditur mengatakan bahwa jika aku tidak membayar, mereka akan membunuhku. Ya, ya, dia. Dia bilang kalau aku menikahi si Yi dengan putranya. Dia akan membantuku melunasi hutangku. Kamu. Chee Yeo Kin. Selama Anda membayar banyak uang. Gadis bisu ini. Hahaha, gadis kecil. Gadis kecil. Haha, Anda-Anda bisa membawanya. Mau dibunuh atau dipotong-potong. Terserah Anda. Haha. Semuanya terserah padaku. Betul. 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 Selama Anda memberi uang. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Berapa banyak uang? M. Satu juta. Aku akan memberimu sepuluh juta. Hahaha. Astaga. Chee Yeo Kin. Anda sangat murah hati. Kamu pergi dulu. Aku yang akan menangani ini. Kin Iwan. Bawa dia untuk diperiksa apakah ada luka di tubuhnya. Aku bisa memberimu uang. Tapi kamu harus menukarnya dengan sesuatu. Kamu berhutang karena judi. Kan? Kalau begitu, tukar dengan tanganmu. Satu jari satu juta. Potong tangannya untukku. Eh, eh. Eh, tidak. Tidak, tidak. Chee Yeo Kin. Anda tidak bisa memotong tanganku. Itu ilegal. Apakah kamu tidak tahu bahwa menjual anak perempuan juga ilegal? Aduh. Chee Yeo Kin. Anda salah paham. Aku hanya menjodohkannya. Bukan menjualnya. Jiang Si Yi. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak punya hati. Mereka ingin memotong tanganku. Dan kamu bahkan tidak peduli dengan ayahmu. Chee Yeo Kin. Chee Yeo Kin. Jiang Si Yi. Dia selalu berhati lembut. Jika Anda melakukan ini padaku. Dia pasti tidak akan ikut dengan Anda. Aduh. Kakak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Chee Yeo Kin. Lihat. Si Yi masih menganggapku sebagai ayahnya. Jika Anda memotong tanganku. Dia tidak akan ikut dengan Anda. Si Yi. Benarkah itu? Aduh. Si Yi. Ayah minta maaf. Ayah tidak seharusnya memaksamu. Aduh. Aku mohon padamu. Kalau tanganku dipotong. Hidupku akan hancur. Membesarkanmu selama ini tidak mudah. Kamu tega sekali. Nyonya. Aku tidak butuh ayah seperti ini. Jangan beri dia sepeserpun. Jiang Si Yi. Kamu serigala bermata putih. Seharusnya aku mencekikmu sampai mati dulu. Kembali ke sini. Jika kamu berani pergi. Aku akan menghantuimu selamanya. Jiang Sing Yao. Jiang Sing Yao. Kamu di mana? Cepat selamatkan aku. Aduh. Orang bodoh. Giliranmu sekarang. Orang bodoh. Giliranmu sekarang. Tidak. 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 Kakak. C.E. O. Kin. C.E. O. Kin. Anda orang yang berhati besar. Aku hanya punya satu putra ini. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan dia. Lihatlah putramu seperti apa. Masih ingin menyakiti putri orang lain. Benar-benar pantas mati. Kamu benar. Dia pantas mati. C.E. O. Kin. Aku hanya punya satu putra ini. Tolong lepaskan dia. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku hanya ingin meninggalkan penerus untuk keluarga Li. Ingin menggendong cucu. Putramu adalah manusia. Putri orang lain bukan manusia. C.E. O. Kin. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Menggendong cucu. Kin Iwan. Aku akan membuatnya tidak bisa punya anak lagi mulai sekarang. Dan tidak akan bisa melakukan hal-hal kotor itu lagi. Tidak. 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 C.E. O. Kin. Kakak. Kakak lepaskan. Hei kakak. C.E. O. Kin. Aku mohon padamu. Aku hanya punya satu anak ini. Tolong lepaskan dia. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Ah. Sia O. Jie. Sia O. Jie. Kita pergi lihat bagaimana keadaan Siyi. Apa sebenarnya hubungan Kin Men dan Jiang Siyi? Kak Song. Kamu masih suka tas yang terakhir kali aku berikan. Lumayan. Kak Song melakukan segalanya dengan hebat. Aku ingin belajar banyak darimu. Kak Song. Kopinya sudah siap? Iya. Siapa yang tidak tahu kalau Kak Song adalah orang yang paling dihargai oleh nyonya. Dan juga orang yang dicintai oleh Tuan Muda. Menjadi nyonya muda hanyalah masalah waktu. Sudahlah. Sekelompok penjilat. Jangan terlalu mencolok. Kin Iwan tidak suka terlalu pamer. Kak Song. Nyonya sudah pulang. Nyonya sudah pulang. Besiaplah untuk menyambutnya. Bye. Wah. Ternyata ini adalah kehidupan orang kaya. Bu Suang. Atur kamar untuknya. Sesuai standarmu. Bu Suang. Nyonya sedang berbicara denganmu. Ya. Nyonya. Apakah itu wanita muda di belakang Anda? Ini pelayan baru. Namanya Jiang Si Yi. Mulai sekarang. Kita semua akan bekerja sama. Dia tidak bisa bicara. Tolong jaga dia. Si Yi. Ikut aku. Dia baru datang sudah punya kamar sendiri. Apa dia benar-benar pelayan? Betul. Benar. Hanya Kak Song yang punya kamar sendiri di sini. Dan itu harus didekorasi sesuai dengan standarnya. Jangan-jangan dia datang untuk menggantikan Kak Song. Kalian semua sangat menganggur. Pergi bekerja. Baik. Jiang Si Yi. Kamu sebenarnya siapa? Apa? Nyonya menyuruhmu untuk bertanggung jawab khusus merawatnya. Nyonya sendiri yang bilang. Ada masalah. Jangan memberi isyarat padaku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa hakmu untuk merawat nyonya? Aku tumbuh besar di keluarga Kin sejak kecil. Selalu merawat nyonya seperti ibu kandungku sendiri. Aku juga belajar keperawatan secara khusus. Kamu bisu. Tahu bagaimana cara merawat orang lain. Saat nyonya kambuh. Apa kamu tahu cara memberikan pertolongan pertama? Aku bisa belajar. Belajar. Kamu bahkan tidak bisa bicara. Apa yang bisa kamu pelajari? Jangan ganggu aku lagi nanti. Duduk dan makan bersama. Tidak boleh. Ini tidak pantas. Kalau disuruh duduk. Ya duduk. Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku. Seandainya nyonya adalah ibuku. Alangkah baiknya. Kenapa menatapku? Apakah ada sayuran di wajahku? Nyonya. Anda sangat cantik. Mulutmu manis sekali. Makanlah. Jiang siyi. Ibuku sudah lama tidak sebahagia ini. Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu adalah putrinya. Bukan. Kamu adalah putra nyonya. Jangan dengarkan dia. Aku hanya bercanda. Makanlah. Kamu ini. Seandainya nyonya adalah ibuku. Alangkah baiknya. Jiang siyi. Apa yang kamu pikirkan? Nyonya adalah ibu Kim Iwan. Bagaimana mungkin dia menjadi ibumu? Nyonya benar-benar membiarkan Jiang siyi makan bersama dengannya. Nyonya sudah lama tidak sebahagia ini. Bukan hanya itu. Lihatlah tatapan lembut tuan muda tak arah Jiang siyi. Seperti akan meneteskan air. Kurasa kita akan segera memiliki nyonya muda. Jiang siyi. Siyi. Sedang mencuci piring. Rajin sekali. Kenapa kamu seperti ini? Bicara denganmu tapi kamu tidak mengacukanku. Bukan begitu. Aku tidak bisa menulis. Aku takut kamu tidak akan mengerti. Hahaha. Aduh. Aku lupa. Dia bisu. Hahaha. Kamu sedang apa? Siyi. Kenapa kamu begitu ceroboh? Mencuci piring saja bisa memecahkan piring. Kenapa kamu mengfitnahku? Aku akan memberitahunya. Kalian sedang apa? Kak Song. Dia sengaja menjatuhkan peralatan makan ke lantai dan mengfitnahku. Bagaimana jika aku bilang kamu yang memecahkannya? Aku tidak punya dendam apapun dengan kalian. Kenapa kalian menargetkanku? Jangan selalu bertingkah menyedihkan seperti itu. Aku paling benci orang yang berpura-pura menyedihkan sepertimu. Aku tidak. Aduh. Kamu hanyalah sampah. Kamu sama sekali tidak bisa merawatnya dengan baik. Coba tatap aku dengan mata ikan mati itu lagi. Aku akan mencungkil matamu. Set peralatan makan ini adalah buah tantangan dari Italia. Sangat mahal. Karena kamu yang memecahkannya. Maka akan dipotong dari gajimu. Oh iya. Nyonya sedang tidak enak badan beberapa hari ini. Jangan berani-berani mengadu pada nyonya. Kalau tidak, lain kali aku tidak bisa menjamin hanya tanganmu yang terluka. Bisu. Nyonya sedang tidak enak badan. Untuk hal-hal sepele seperti ini, lebih baik jangan merepotkannya. Duduk. Sihi. Aku lihat kamu murung. Apa kamu sedang ada masalah? Tidak. Apakah ada yang mengganggumu? Tidak. Aku hanya sedikit rindu rumah. Ayahmu memperlakukanmu seperti itu. Tapi kamu masih memikirkannya. Bukan begitu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kakak perempuanku sekarang. Kamu punya kakak perempuan. Aku tumbuh besar bersama kakak perempuanku sejak kecil. Sepertinya dia bukan tong-tongku. Meskipun aku diadopsi, tapi kakak perempuanku selalu baik padaku. Ibu. Bagaimana kamu diadopsi? Aku terpisah dari ibuku. Siapa nama ibumu? Ibuku mungkin sudah meninggal. Ibu, jangan. Tidak apa-apa. Kamu terluka. Tidak apa-apa. Hanya tergores paku. Si. Tolong obati luka kiniwan. Sihi. Kamu sebenarnya tong-tongku atau bukan? Kak kiniwan. Kenapa dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Hanya tergores paku. Biar aku yang melakukannya. Jiang Sihi canggung. Biarkan Sihi yang melakukannya. Kamu pergi kerjakan yang lain dulu. Sakit. Tidak apa-apa. Jiang Sihi. Kamu mencuri kasih sayangnya dariku. Sekarang kamu berani menggoda orang yang aku sukai. Jiang Sihi. Ternyata kamu bersembunyi di sini untuk menikmati hidup. Kakak. Kamu datang untuk melihatku. Mungkinkah dia bukan Putri Kinmen? Bagaimana kabarmu di sini? Nyonya sangat baik padaku. Dia sangat kaya. Bagaimana kalau kamu membantuku mencuri beberapa barang agar aku juga bisa hidup nyaman? Aku tidak bisa melakukan itu. Aku ada urusan. Pergi dulu. Eh. 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 Aduh. Kalau tidak boleh ya sudah. Kalau begitu, bantu aku untuk masuk sebagai pembantu. Aku juga bisa bekerja. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk ke sini dan menyakiti nyonya. Maaf. Kakak. Kamu tidak cocok. Ini tidak bisa. Itu juga tidak bisa. Jiang Sihi. Kamu benar-benar serigala bermata putih. Kamu hanya peduli dengan hidup nyamanmu sendiri. Tidak peduli denganku. Kan. Aku. Kamu tidak mengizinkanku masuk. Aku akan menemukan caraku sendiri. Kakini Wan. Belum sarapan lagi ya. Bawa susu nanti. Mobil sudah disiapkan untukmu. Terima kasih. Bantu aku membereskan ini. Hati-hati di jalan. Benar-benar membuat orang khawatir. Sihi. Kemarilah sementar. Tangan dan kakimu sangat kurus. Hati-hati. Tadi aku hampir menabrakmu. Aku tidak sengaja. Minumlah lebih banyak. Agar cepat tinggi. Aduh. Benar saja. Adik perempuanku. Kemanapun dia pergi. Dia selalu disukai pria. Kamu kakak perempuan Jiang Sihi. Gadis bisu itu. Ya. Benar. Tapi dia sudah memanjat cabang tinggi keluarga Kin. Dia pasti tidak akan mengenaliku sebagai kakak perempuannya lagi. Jangan-jangan dia tidak hanya ingin merebut pacarmu. Tapi juga ingin menggantikan posisimu. Kin Iwan milikku. Siapa Jiang Sihi itu? Dia hanyalah sampah. Berani-beraninya ingin menggantikan posisiku. Kalau bukan karena dia sama seperti putrinya yang hilang. Juga bisu. Dia bahkan tidak akan bisa menginjakan kaki di rumah keluarga Kin. Kamu bilang putri C.E.O. Kin juga bisu. Dulu dia menggoda pria di mana-mana. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Tapi kalau aku jadi kamu. Aku sangat tidak menyukainya. Aku pasti akan membuatnya menghilang. Si. Bolehkah aku menjadi ibumu? Sebenarnya aku punya anak perempuan. Tapi aku kehilangan dia bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah rasa sakit yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Nyonya. Anda pasti akan menemukan putri Anda. Sebenarnya setiap kali aku melihatmu. Aku teringat putriku. Jadi, bisakah kamu menjadi putriku? Aku bersedia. Nyonya. Aku akan selalu menemanimu. Si. Obat. 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 Nyonya. Tunggu aku. Aku akan cari orang. Ibu. Ibu. Minggir. Kalau tidak bisa merawat orang, pergi sana. Jangan ikuti aku. Saat nyonya kampung. Apa kamu tahu cara memberikan pertolongan pertama? Selamat tinggal, nyonya. Masih hidup. Aku pikir satu pukulan sudah membunuhmu. Aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Masih ingin lari. Kamu hanya bisa menangis. Selain menggunakan bahasa isyarat untuk mendapatkan simpatinyonya. Apalagi yang bisa kamu lakukan. Teknik aku pun turku adalah yang terbaik. Bukankah kamu bisu? Sekarang aku akan mengobati kebisuanmu. Pegang tangannya. Aduh. Aduh. Cukup ditusuk satu jarum bisa sembuh. Ngapain buru-buru. Tentu saja harus perlahan-lahan. Ibu. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Dimana sih? Ibu. Dia sudah membuatmu seperti ini. Tapi kamu masih. Dia sudah pergi. Aduh. Ini bukan urusannya. Ini karena aku tidak minum obat tepat waktu beberapa hari ini. Kemana dia pergi? Dia mengirimiku pesan. Katanya dia merasa tidak mampu merawatmu. Jadi dia mengundurkan diri. Dia pasti menyalahkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Ibu. Ayo pergi. Aduh. Sudah tidak tahan ini baru permulaan. Ini air garam. Untuk membantu meredakan peradanganmu. Bawakan anglo ke sini. Kak Song. Bagaimana kalau kita hentikan saja? Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Sekarang baru takut. Bagaimana kalau kamu yang menanggungnya untuknya? Oh. Tidak. Tidak. Dengan Kak Song di sini. Aku tidak takut. Masukkan tangannya ke anglo dan panggang dengan baik. Ah. Aduh. Aduh. Ah. Aduh. Tekan sedikit lagi. Aduh. 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 Jangan. Kak Song. Dia bisa bicara sekarang. Ah. Kalau begitu. Kamu harus berterima kasih padaku dengan baik. Aku sudah menyembuhkan penyakit di suhu. Lanjutkan. Kamu tidak punya tenaga sedikitpun. Ibu. Tong-tong tidak tahan lagi. Ibu. Apa yang kalian lakukan? Si Yi. Si Yi. Cepat. Bawa dia ke dokter Chen. Nyonya. Kenapa kamu ada di sini? Nyonya. Ini bukan urusan kami. Semuanya karena dia. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Nyonya. Kami juga ingin membalas dendam untukmu. Si bisu itu datang dan membuatmu sakit. Kami juga ingin melampiaskan amarahmu. Kamu pikir aku bodoh. Bukan begitu. Nyonya. Bukan begitu. Semuanya karena dia. Dia yang menyuruh. Kalau bukan dia yang menyuruh. Beri kami seratus nyali pun kami tidak berani. Bu Suang. Kamu dibesarkan olehku sejak kecil. Aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Kenapa kamu melakukan ini? Katakan padaku kenapa. Aku berjuang selama bertahun-tahun untuk mencapai posisiku saat ini. Kenapa dia bisa datang dan mengambil semua milikku begitu saja? Omong kosong. Apakah aku biasanya terlalu baik pada kalian? Jadi kalian semua berpikir aku adalah orang bodoh di kursi roda yang bisa dimanipulasi siapa saja? Kinbrook didirikan olehku. Trik apa yang belum pernah aku lihat? Aku, Kinmen, tidak percaya siapapun. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Nyonya. Kakimu. Jangan menganggap dirimu terlalu penting. Kamu hanyalah anjing yang dipelihara oleh keluarga Kin. Tidak mungkin. Aku adalah orang terpenting di keluarga Kin. Aku putrimu. Nyonya. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Tolong lepaskan kami. Lepaskan. Kunci mereka berdua di ruang gelap dan interogasi mereka dengan saksama. Kin Iwan. Ambil jarum itu. Kamu menggunakan ini untuk menindas si, kan? Bukan begitu, Nyonya. Bukan. Aku belajar sedikit aku puntur. Aku ingin mengobatinya. Lihat. Dia baru saja bisa bicara. Ah, apa dia sudah bisa bicara? Kamu pikir aku akan percaya? Tahan dia untukku. Ah. Bawa dia ke kursi. Aku tumbuh besar di keluarga Kin sejak kecil. Merawatmu dengan rajin selama lebih dari 10 tahun. Masa tidak sebanding dengan gadis bisu yang baru datang. Aku hanya kasihan padamu. Makanya aku menampungmu. Ah. Apa hakmu untuk membandingkan dirimu dengan si Yi? Satu jari kakinya pun tidak sebanding denganmu. Baik di jianceng maupun keluarga Kin. Tidak ada yang boleh menindasnya. Kin Yi Wan. Ayo kita pergi. Ah. Bukankah kamu mau pergi kalau sudah sembuh? Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin selalu berada di sisi nyonya. Kecuali nyonya mengusirku. Kalau tidak aku tidak akan pernah pergi lagi. Terima kasih telah menyelamatkanku terakhir kali. Aku pikir aku pasti sudah mati. Apakah tanganmu masih sakit? Jangan khawatir. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tong Tong. Apakah kamu akan seperti si Yi saat dewasa nanti? Nona Jiang. Kamu mau pergi kemana? Aku ingin memasak hidangan rumahan untuk nyonya. Kalau begitu nyonya pasti akan sangat senang hari ini. Butuh bantuan. Oh, hati-hati di jalan ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Barang tidak berguna. Bahkan orang bisu pun tidak bisa diatasi. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Sihi, kamu sudah pulang. Cepat kemari. Kakakmu datang menemuimu. Sihi. Ngapain kamu ke sini? Adik, aku cuma dengar kakak di sini jadi aku mau ke sini melihatmu. Dia jelas bisa bicara. Kenapa harus pakai bahasa isyarat? Lihat, aku juga bawakan beberapa oleh-oleh khas rumah untukmu. Kalau sudah selesai melihat, cepat pergi. Kalau kakak tidak menyambutku, aku akan pergi. Apakah nyonya akan menganggapku terlalu kejam? Panggil aku, cepat panggil aku. Bukankah nyonya itu tadi terlihat sangat menyukaiku? Tunggu sebentar. Sihi. Biarkan dia tinggal. Kemarilah, kamu kemari. Kudengar siang ini kamu yang masak. Aku sangat menantikannya. Semangat. Pergilah. Nyonya, Anda membiarkanku tinggal. Sihi tidak akan marahkan. Tidak akan. Kamu terlalu banyak berpikir. Denganmu. Kakaknya. Menemaninya. Dia pasti sangat senang. Dia takut merepotkanku. Kamu turun ke bawah. Atur kamar untuknya. Sekalian ajak dia mengenal lingkungan sekitar. Perlu sama seperti nona Sihi. Tidak perlu. Dia tinggal bersama kalian saja sudah cukup. Apa maksud wanita ini? Apa dia benar-benar ingin aku jadi pelayan? Bagaimana ini, Bu? Nyonya sepertinya sangat menyukai kakak. Tapi, Sihi. Nyonya, kenapa Anda datang ke sini? Aku pikir kamu akan sedih jadi aku datang untuk melihatmu. Tahu kenapa aku membiarkan dia tinggal? Aku pikir Anda sangat menyukainya. Aku belum pikun. Gadis kecil ini punya niat apa? Aku tahu sekilas saja. Nyonya yang terbaik. Kemari. Sihi. Sampai sekarang aku belum menemukan putriku. Jangan sedih nyonya. Aku akan merawat Anda dengan baik. Sihi. Seandainya saja kamu tong-tongku. Sihi. Aku sudah lama menganggapmu sebagai putri kandungku sendiri. Jadi kamu harus cepat dewasa. Di rumah keluarga Kin. Jika kamu menghadapi masalah, kamu tidak boleh hanya memikirkan untuk melarikan diri. Jika dia membuatmu kesal, lawan balik. Ingatlah. Aku akan selalu berada di belakangmu. Wanita keluarga Kin hanya tahu membalas dendam. Tidak pernah mengerti apa itu menahan diri dan berdamai. Mengerti. Ingin meminjamku untuk melatih Jiang Si Yi. Tidak ada pintu. Tunggu saja. Nenek sihir tua. Aku pasti akan membuat Jiang Si Yi hidup lebih buruk daripada mati tepat di depan matamu. Jangan mendekat aku peringatkan kamu. Berani-beraninya kamu merebut. Aku berani menghancurkannya. Percaya atau tidak. Nanti aku akan membuatmu membawa pulang barang rongsokan. Kalau kamu mengembalikan barang-barang itu. Aku akan menganggap aku tidak melihat apapun. Kalau tidak. Aku akan memberitahunya. Dan saat itu. Beritahu dia. Jiang Si Yi. Berhentilah berpura-pura. Aku mendengar semuanya. Bukankah dia sudah memberikan lewenang padamu untuk mengaturku. Bukan seperti itu. Aku. Kamu apa kamu. Jangan berpikir aku tidak tahu apa-apa. Kamu mungkin sudah menganggapnya sebagai ibumu. Kan. Aku pikir kamu sangat mencintai ibumu kandung. Seharian membawa Liontin Giyok Pecah itu berkeliling mencari. Begitu melihat wanita tua itu kaya. Kamu langsung mendekatinya dan menjilatnya. Bahkan dengan tidak tahu malu berlutut dan memanggilnya ibu. Bukan seperti itu. Nyonya adalah orang baik. Dia hanya berbaik hati menampungku. Menampung. Kalau dia bukan wanita. Aku akan mengira dia ingin tidur denganmu. Kamu bilang kalian berdua tidak benar-benar memiliki hubungan seperti itu kan. Beraninya kamu memukulku. Bagaimana bisa kamu bicara tentang nyonya seperti itu. Bagus. Kamu bagus sekali. Aku. Bagaimana bisa kamu bicara tentang nyonya seperti itu. yang sebodoh ini. Baru berpikir kalau aku benar-benar datang ke sini untuk mencuri secara terang-terangan. Ini pasti Liontin Giyok yang digunakan Jiangxi untuk mencari ibunya kan. Benar-benar tidak butuh usaha sama sekali. Kinmen. Kinmen. Aku sangat menantikan saat melihat ibu dan anak perempuan kalian berbalik menjadi musuh. Perusahaan punya banyak urusan setiap hari. Kamu tidak perlu menemaniku setiap hari. Aku anakmu. Kalau aku tidak datang menemui mu. Siapa lagi yang akan menemui mu? Bu. Ibu baik-baik saja kan. Aku baik-baik saja. Kamu tidak. Kenapa belum kemari? Maaf. Aku tidak sengaja. Liontin Giyok ini sangat penting bagiku. Aku sedikit cemas. Bukan salahmu. Aku yang ceroboh. Nyonya. Aku akan kembali bekerja. Tunggu. Ibu. Benar. Ibu. Aku ibumu. Tong Tong. Ah. Ini tong tongku. Kamu tong tongku. Tunggu. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.